Intro Setelah di awal tahun 2020 memulai serangkaian uji coba pelepasan bom nuklir dari Cetambur Start F-35A Lightning II kabar terbaru menyebutkan bahwa penumpur generasi kelima itu telah memuat memutaskan fase untuk sertifikasi desain pelepasan bom nuklir jenis B61-12 kabar tersebut dirilis oleh Iris Combat Command yang mengkonfirmasi tuntasnya uji coba desain pelepasan bom nuklir pada 4 Oktober 2021 selama demonstrasi 2 F-35 menjatuhkan B61-12 Joint Test Assemblies JTA yang meniru faktikal grafiti nuklir weapon titanopat test Rhein, Nevada sebagai unit pelaksana pengujian adalah Air Combat Command A22ND N-Rhein 53 tahun test and evolution squadrons yang berbasis di pangkalan Angkatan Udara Nihilis, Nevada dikutip dari airforcecamak.com gini data uji sedang dituju ditinjau di Departemen of Defense dan Departemen of Energy untuk memastikan F-35A dan B61-12 JTA dapat bekerja dengan benar setelah lolos dalam sertifikasi desain tahap selanjutnya adalah sertifikasi operasional nuklir untuk memastikan pelatihan dan validasi awak pesawat serta perawatan di unit operasional telah siap dengan validasi tersebut berarti Amerika Serikat memiliki pesawat tempur yang mampu mencapai sasaran dengan senjata nuklir taktis di dalam wilayah musuh tanpa terdeteksi F-35A yang digunakan untuk uji coba pemeluk lain memerlukan 2 modifikasi pada komponen perangkat keras 6 pertama yaitu padam nuklir konsen switch in cop kit dan mission select switch di ruang senjata switch atau saklar harus berada dalam posisi tertentu agar pesawat dapat mengenali bahwa itu adalah tipe konfigurasi baru yang memang dikenali oleh sistem kemudian juga ada tindakan pengamanan tambahan untuk meningkatkan keselamatan awak dan pesawat proses sertifikasi nuklir dibagi menjadi 2 tahap yaitu sertifikasi desain nuklir dan sertifikasi operasional nuklir tes yang dilakukan selama ini dianggap sebagai latihan uji terbang kelulusan untuk sertifikasi desain nuklir setelah sertifikasi ditentaskan tidak namun F-35 akan memiliki kemampuan nuklir faktanya yang saat ini di uji coba adalah varian F-35A yang mempunyai beberapa perbedaan dari varian F-35B dan F-35C setelah pesawat melalui sertifikasi desain maka harus lanjut ke tahap sertifikasi operasional untuk tahap sertifikasi operasional pihak angkatan udara Amerika Serikat tidak mengungkapkan kapan waktu dan lokasinya hanya ada indikasi itu akan dilakukan tidak lama lagi sampai saat ini pembang B-2 Spirit menjadi satu-satunya pesawat siluman sert yang berkemampuan nuklir yang dimiliki angkatan udara Amerika Serikat selamat menikmati selamat menikmati